Di tengah pandemi COVID-19, sawi putih asal Jawa Tengah berhasil tembus ke pasar ekspor Malaysia. Ekspor perdana sawi putih seberat 8 ton ini dilepas oleh balai karantina pertanian di kawasan terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sebenarnya 8 ton, sawi putih hasil pandan petani lokal Ngaplak Magelang ini akan diekspor ke Malaysia. Ekspor sawi putih ini adalah ekspor perdana komoditi ini yang dilakukan Jawa Tengah ke luar negeri. Yang diharapkan bisa sukses kedepannya. Menurut rencana ekspor sawi putih ini akan dilakukan secara rutin setiap minggu untuk memenuhi kebutuhan sawi putih di negara juran Malaysia. Pelepasan ekspor sawi putih dilakukan oleh balai karantina pertanian kelas 1 Semarang bersama eksportir dari PT Langgeng Cahaya Sinar Indonesia. Harapan kami kedepan semoga ini bisa diterima di Malaysia. Ya, jelas pasti kedepannya nanti akan membangkitkan semangat petani untuk lebih ekspor lagi. Terutama petani-petani di Ngaplak. Karena kan kalau Ngaplak itu termasuk daerah yang kaya akan hortikultura. Jadi mungkin nanti tidak hanya sawi putih, bisa dikembangkan untuk obis, kemudian juga ada mungkin sawi jenis yang lain. Kita belum pernah mencoba sawi dari Jawa Tengah, makanya kita coba mengajukan sawi ke negara Malaysia dengan harapan kita bisa merebut pasar ekspor, khususnya sawi di negara Malaysia. Balai karantina pertanian kelas 1 Semarang berharap ekspor perdana sawi putih ini bisa menjadikan semangat bagi petani lokal untuk meningkatkan hasil panennya agar laku di pasaran internasional. Tak hanya sawi putih, jenis sayuran lain juga diharapkan mampu dijual ke luar negeri.